assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fake project continue oke lanjut saja di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara melakukan atau melaporkan kendala khususnya buat teman-teman yang sekarang menggunakan wifi dari indihome nah jadi seperti ini sebelumnya saya mengalami kendala yang mungkin sudah se-update juga jadi dari modem indihome terlihat dari tombol itu tidak menyala untuk wifi dan internetnya tidak bisa kita gunakan namun dengan menampilkan tombol loss atau berwarna merah secara terus menerus nah ini kejadiannya di pagi hari menjelang siang jadi setelah itu saya langsung utak atik sendiri dengan cara menekan tombol-tombol atau mencobot dari tombol kontak kemudian melepas juga dari koneksi fiber ke modemnya nah setelah selanjutnya saya melakukan beberapa step-step yang mungkin sudah saya terapkan untuk memperbarui dari modemnya alhasil belum dapat mengatasi juga teman-teman ya nah disini kita akan langsung ke step bagaimana cara melaporkan ke pihak indihome supaya dari pihak tersebut menyuruh untuk dari pelayanan atau service di area tempat dekat rumah kita bisa segera mendatangi ke tempat atau rumah kita ya oke disini untuk caranya silakan kalian bisa masuk ke menu pantuan di bawah ya disini temennya kalian bisa masuk ke menu pantuan setelah di atas kita melihat tiga menu seperti pengaduan layanan kemudian indita kemudian pelasa telkom ya untuk melakukan komplain atau pengaduan dari kendala pada wv video home saat ini kalian bisa langsung pilih ke menu pengaduan layanan di paling atas ya kalian pilih saja klik masuk oke seperti ini ya disini tunggu saja oke mohon menunggu jadi kalian harus tunggu terlebih dahulu nanti ada beberapa pertanyaan ya oke nanti akan saya contohkan kembali setelah selesai dari apa yang saya alami seperti modem selalu los dan berwarna merah tidak ada internetnya ya oke disini pilih nomor layanan kalian bisa pilih saja seperti ini checklist ya kami sedang memeriksa nomor anda mohon tunggu oke disini jadi kalian tunggu terlebih dahulu kalau memang disini kalian tidak mendapatkan halaman selanjutnya nah ya kadang-kadang ini memang tidak tidak dialihkan ke halaman selanjutnya kalian bisa refresh saja temennya tidak perlu khawatir karena ini terkadang memang sedikit menunggu waktu yang cukup lama juga ya kita tunggu oke di halaman ini kita sudah melihat di halaman selanjutnya yaitu untuk nomor indihome kemudian topik bantuan ada internet telepon addon kemudian tagihan dan point di bawah kita melihat juga pengaduan yang sering diajukan internet tidak bisa diaktes kemudian internet terlambat kemudian gangguan game online dan suara lawan bicara putus-putus oke disini bisa kalian pilih salah satunya disini misalnya saya akan memilih internet tidak bisa diaktes ya oke kita langsung pilih saja internet tidak bisa diakses ya seperti ini memproses verifikasi mohon menunggu pengecekan jaringan sedang dilakukan ya kita tunggu saja seperti ini oke seperti ini internet tidak bisa diaktes paksikan semua kondisi lampu indikator ONT menyala hijau dan disini kita melihat tiga pilihan jika lampu indikator power mati kemudian jika lampu indikator loss ataupun menyala merah dan nomor tiganya jika hanya lampu indikator internet mati ya jadi kalian bisa disesuaikan saja untuk kendala yang salah amin adalah kendala dari loss dan lampu berwarna melahan tanpa ada internet jadi disini kalian bisa pilih di tengah ya di nomor dua jika lampu indikator loss ataupun menyala werah ya kalian bisa pilih di nomor dua oke disini ada beberapa step yang bisa kalian gunakan terlebih dahulu jadi pastikan kabel pad on nya atau kabel evo dibalik modem ONT sudah terpasang sampai berbunyi klik pada port optical modem ONT oke jadi disini saya akan baca terlebih dahulu buat kalian bisa di skip saja atau lihat di step selanjutnya karena disini kita akan langsung ke step selanjutnya oke jadi kalian bisa antisipasi saja dengan cara seperti ini saja apabila lampu loss masih menyala merah pastikan modem ONT dengan cara tekan tombol power ya tombol power ada di belakang modemnya ya ya tombol power ya benar sekali itu yang corona merah kalau bisa tekan saja tunggu sekitar 30 detik lalu nyalakan kembali nah kemudian apabila Restore ONT gagal ikuti langkah berikut untuk penanganan lebih lanjutnya dan di bawah kita langsung bisa klik langsung selanjutnya jika teman-teman sudah menggunakan step ini namun belum berhasil juga artinya kalian belum bisa menggunakan internet dari UEFI Indihome kalian bisa langsung klik ke menu selanjutnya di bawah ya seperti ini ya disini kalian bisa isikan saja pengaduan lainan mohon maaf atas kendala Indihome Anda tuliskan permasalahan Anda di bawah ini selanjutnya tim kami akan segera menghubungi Anda oke disini bisa dipastikan selanjutnya tim kami akan segera menghubungi Anda internet tidak bisa diaktes kalian bisa informasikan detail permasalahan dari penggunaan dari modem UEFI Indihome atau kendala yang mungkin sekarang teman-teman alami kemudian setelah kalian menulisnya disini terserah ya kalian tulis saja mungkin dengan kata-kata yang baik juga langsung saja di bawah buat pengaduan ya langsung klik buat pengaduan ya kemudian kalian akan melihat langsung di menu tiket seperti ini ya kita langsung lihat di notifikasi yang saya dapat disini ya setelah saya melaporkan menggunakan menu bantuan tersebut oke kita akan langsung masuk ke menu notifikasinya ya masuk seperti ini oke disini ada bagian personal dan promo disini kita melihat update info juga mengenai tanggal 7 Agustus 2021 ya saya harap mungkin teman-teman bisa diperhatikan terlebih dahulu ya karena ini pembahasannya sedikit panjang jadi saya harus menjelaskan juga mohon maaf kalau memang video ini terlalu panjang juga buat teman-teman karena memang saya tuh kalian sekarang menggunakan paket data ya bukan menggunakan internet atau menggunakan wifi oke saya mengalami hal seperti itu juga nah di bawah kita sudah melihat juga tiket lapor gangguan oke ini tiket pertama yang saya laporkan jadi setelah kita mengirimkan pelaporan seperti tadi disini kami sudah buat tiket laporan gangguan layanan indihome anda nah berikut untuk ID tiketnya MYIN ini ID tiketnya mohon menunggu tiket laporan gangguan layanan indihome anda akan segera kami proses ya disini saya sudah menunggu kurang lebihnya 30 menit sampai 1 jam tidak ada yang menelpon satupun teman-teman ya karena memang untuk UEFI dan internet ini sedang saya gunakan pada jam siang hari mungkin ya buat kalian juga yang memang di jam kesibukan sangat terganggu sekali teman-teman ya dan itu memang kalian harus menggunakan bagaimanapun caranya kalian harus mempercepat bagaimana untuk proses penanganan dari UEFI yang terkendala ini ya kemudian tiket laporan gangguan disini saya melaporkan kembali kedua kalinya ya disini saya mendapatkan juga tiket ID yang berbeda dan disini saya menggunakan dua pelaporan ya selanjutnya jadi kalian jangan menggunakan dua pelaporan ya karena itu akan nanti menyusahkan dari service indihome nya juga nanti akan datang berkali-kali ke rumah kalian seperti kemarin yang saya lakukan juga ada tiga service indihome yang datang ke rumah ya karena disini saya menggunakan atau melaporkan menggunakan tiket ID yang berbeda-beda juga dan ini tentunya akan masuk ke notifikasi dari layanan mereka ya nanti akan langsung menghubungi ke nomor kalian oke selanjutnya setelah kalian melihat dari pelaporan tiket ini ya artinya kalian sudah melihat laporan sudah diterima dari pihak indihome nya dan beberapa menit kemudian saya mendapatkan whatsapp dari pihak indihome seperti ini temennya ya ini dari Bang Ruli Indihome saya sudah menamai ini salah satu orang dari si tukang service indihome dekat rumah kalian temennya jadi tidak perlu khawatir sesuai dari nomor tiket dan alamat rumah sudah tentunya nanti dari pusat indihome nya menentukan mengurus dari tukang servisnya atau servis bagian engineering seperti itu ya untuk mendatangi langsung ke alamat tempat rumah kalian atau tempat indihome wifi kalian terpasang nah disini langsung di informasikan dari mas Ruli juga ya assalamualaikum seperti ini indihome nya sudah beres mas ya jadi ini mas Ruli ini orang ketiga ya yang sebelumnya ada juga satu dua orang yang sudah datang dan itu sudah juga mengatasinya nah disini saya sudah melaporkan juga dua kali dan satu kali menggunakan dari si bagian service juga ya saya minta tolong juga untuk si penanganan servisnya untuk melaporkan kembali karena Wifi belum juga teratasi nah disini ya mas satunya dilaporin sama temen indihome nah disini saya menjelaskan juga jadi tiga laporan satunya dilaporin sama temen indihome juga tapi bukan bagian service ya jadi bagian pemasangan tiang temennya saya melaporkan dan dia memang membantu saya juga sih untuk melaporkan membuat tiket pelaporan supaya ada pihak dari bagian service mendatangi ke rumah saya juga untuk segera langsung diatasi ya jadi untuk pelayanannya sih menurut saya sangat baik sekali karena untuk dari pusatnya secara langsung menghubungi dan menelpon ke nomor kita secara langsung temennya ya jadi sebelumnya saya menelpon juga menggunakan 147 disini kita akan lihat riwayat 147 ya 147 oke oh ya di ponsel satunya oke jadi buat temen temen yang ingin langsung menghubungi menelpon ke pihak indihome kalian bisa gunakan 147 seperti ini ya 147 langsung telpon ada bagian sebelum temen melaporkan menggunakan via telepon kalian bisa paketkan terlebih dulu ke al operator supaya untuk pulsa yang kalian gunakan tidak termakan lebih banyak ya atau menghemat dari pengeluaran pulsa yang ada di ponsel kalian dan direkomendasikan juga untuk menelponnya kalian menggunakan dari telekomsel saja supaya untuk penggunaan pulsa lebih murah ya jadi selanjutnya disini setelah pihak indihome dari service indihome mendatangi rumah kalian nanti akan langsung selesai ya disini kita melihat juga perbaikan layanan anda telah selesai ya ini 14 jam selanjutnya temen ya disini perbaikan layanan anda telah selesai dilakukan ya sampai di halaman ini kita sudah berhasil mengatasi masalah wifi indihome dengan cara melakukan pelaporan menggunakan aplikasi indihome ya jadi buat temen temen yang sekarang masih kebingungan atau memang kalian ingin bertanya sesuatu silahkan bisa sertakan di bawah kolom komentar mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat kita semua kurang lebihnya moaf dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye